Halo-halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau mengkritisi tentang RUU KUHP yang dikeluarkan oleh DPR Sedangkan seorang DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya mengayomi, mencinta terakan, memakmurkan masyarakatnya Seluruh masyarakat Indonesia dan kalian itu dibayar oleh masyarakat Dan diberi wewenang gimana caranya menjadi seorang pemimpin yang jujur, bijaksana dan seadil-adilnya RUU KUHP kalau menurut aku sangat-sangat lucu, nyeleneh bin aneh Masa ada di salah satu RUU-nya itu menyatakan katanya Kalau ada unggas atau hewan ternak tetangga masuk ke halaman tetangga itu ada bidananya Terus seorang suami memperkosa istrinya sendiri alias tidak mau melayani karena mungkin capek atau apa itu juga ada bidananya Karena dibidana, dipenjara, 12 tahun penjara Terus mengenai aborsi, terus mengenai tentang wanita yang bekerja malam hari Itu dianggap gelandangan, itu juga ada dendanya Terus gimana maksud kalian itu gimana? Sedangkan kalian itu dijadikan pemimpin Karena kalian itu orang-orang yang otaknya sangat cerdas Pemikirannya sangat-sangat lalu ber Kenapa kalian menyalahgunakan gitu loh Sampai segitunya RUU dikeluarkan dengan bidana-bidana yang bagiku menurut aku sangat membuat hati geli gitu loh Kenapa gak memikirkan tentang gimana caranya memberatas korupsi Gimana caranya narkoba itu gak bisa masuk ke Indonesia Jadi para pelakunya itu harus dihukum seberat-beratnya yang setimpal Seperti bandar narkoba kan dihukum mati Seharusnya para korupsi itu juga harus begitu Kalau memang gak bisa dihukum mati Minimal itu seumur hidup dan disita seluruh harta bendanya Karena mereka sudah mengambil hak-haknya yang bukan haknya mereka gitu loh Jadi seorang pemimpin itu apa yang diperlukan Dari masyarakat kecil kayak kita begini ya khususnya Mahasiswa gini kan hanya menginginkan kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya gitu loh Yang asli yang bukan hanya embel-embel yang bukan hanya Nanti kalau saya menjadi anggota DPR saya akan berbuat buktinya apa gitu loh Jadi tolonglah berikan kesejahteraan pada kami Lihatlah RUU yang kalian keluarkan RUU yang kalian keluarkan ku sangat-sangat meresahkan kami Rakyat kecil Bukannya melindungi malah membuat resah para masyarakat Indonesia Kalian itu dibayar masyarakat untuk menyejahterahkan kami Bukan untuk meresahkan kami Buktikan kalau kalian itu adalah pemimpin yang sangat bijaksana jujur Aku sangat setuju dengan apa yang dilakukan para mahasiswa Cerdas kalian Lanjutkan perjuangan kalian Semoga kalian semua dilindungi Allah SWT Tegakkan kejujuran Tegakkan keadilan Siapapun itu orangnya Lihatlah para anggota DPR apa yang kalian ucapkan di RUU KUHP tersebut Lihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton